lihat burungnya kalau memang dia SF itu kan karakternya lengkung teman-teman cari posisi postur pas paling lengkung pas-pas jadi teman-teman itu bisa sampai berkali-kali ambil gambar nanti yang dipakai satu foto terbaik kasih deskripsi teman-teman ini kan jenisnya foie 20 teman-teman nah ini kalau teman-teman jangan kasih pangkringan atas bawah kalau pas pangkringan atas bawah itu agak sulit dia tapi kalau ada satu pangkringan gini ini dua teman-teman nanti buat satu aja kalau satu pangkringan teman-teman eh ini fokuskan ya lagi teman-teman ini nanti teman-teman oke guys sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan Pak Guru masih di channelnya Jemariko kreatif ya kita masih membahas tentang dunia breeding kenari di Indonesia teman-teman ya kita masih di apa itu bahasan marketing ya teman-teman tapi kita lebih spesifik sekarang adalah bagaimana cara kita memposting produk kita sehingga eh kita akan mendapatkan apa itu pendapatan sesuai yang kita inginkan teman-teman jadi ada beberapa trik atau tahapan yang ini bisa teman-teman-teman mulai lakukan di rumah ya teman-teman ya tapi sebelum lanjut ke situ eh teman-teman silahkan untuk like subscribe dan komen di channelnya Pak Guru dulu teman-teman oke lanjut teman-teman jadi langkah yang pertama ya di awal itu sudah saya pernah singgung teman-teman harus punya social media entah itu Instagram atau Facebook ya tapi kali ini kita bahasanya ada di komunitas di Facebook jadi teman-teman yang punya akun di Facebook ya itu bisa dimanfaatkan untuk eh kita mengenalkan produk kita teman-teman kalau berjualan sebenarnya tidak tepat ya apalagi binatang karena sebenarnya di Facebook itu eh kita tidak boleh berjualan satwa teman-teman ya jadi sebenarnya komunitas mamanya Kenari Salatika Kenari Klaten dan sebagainya itu sebenarnya adalah komunitas untuk bertukar informasi ya walaupun kenyataannya memang yang ya kita jualan disitu ya teman-teman nah sekarang pintar-pintarnya kita berjualan sehingga apa itu yang kita promosikan itu enggak nanti kita kenal namanya advertising teman-teman yang kita promosikan itu akan diminati banyak orang dan tidak kena Bennett atau tidak kena apa itu teguran ya langsung dari Facebook teman-teman lah lengkapnya gimana oke sekarang teman-teman bisa ikuti cara-cara eh Pak guru yang pertama kita akan masuk di Facebooknya Pak Guru aja teman-teman kita nggak perlu lihat Facebook orang lain Facebooknya Pak Guru sehingga dari sini ini nanti teman-teman bisa apa itu minimal mengadaptasi atau mengadopsi apa yang Pak guru lakukan teman-teman oke teman-teman sekalian kita masuk di Facebooknya Pak guru ya ini kita lihat Facebooknya Pak guru yang pertama langkah pertama teman-teman adalah perbanyak dulu pertemanan teman-teman jadi kita oleh Facebook itu diberikan fasilitas pertemanan ya kita lihat di sini teman-teman teman-teman itu sebanyak nah ini sebanyak 500 pertemanan teman-teman ini Pak guru kurang dua belum saya cek lagi ada sorry 5000 pertemanan teman-teman ya ini ada 54 998 ya kemudian eh kita ini daftar tungguan sekian masih 157 yang ingin berteman dengan Pak guru teman-teman sekalian jadi eh pertemanan ini bisa kita apa itu masukkan tadi kurang dua saya biasanya cari yang memang eh apa itu dp-nya atau gambar backgroundnya itu yang ada kenarinya teman-teman ya ada ada kenarinya atau ada burungnya gitu ya biasanya saya masukkan di eh pertemanan teman-teman kalau tidak biasanya harus saya lihat ya dulu di dalamnya ada seperti apa yang pengopi-pengopi aja lah ini ya kemudian kita pick teman-teman sudah ada di pertemanan sekarang kita lihat brandanya Pak guru teman-teman ya di branda Pak guru Pak guru biasa posting seperti apa nih teman-teman ya ini sudah pernah saya singgung depan ini udah lengkap teman-teman nah kita lihat karena kita spesifikasi di postingan maka saya akan ke postingan ya yang pertama teman-teman ini brand postingan nah ini taruhlah ya ini teman-teman saya di postingan bisa teman-teman lihat ya ini gambarnya deskripsinya memang sengaja saya letakkan di dalam gambar di dalam foto teman-teman ini untuk mencegah aja ya nah syukur teman-teman eh kalau posting apalagi seperti ini teman-teman ya ini tadi kan posting jualan nah ini juga posting jualan teman-teman deskripsi ada semua disini eh kemudian eh ini juga posting jualan teman-teman nah dari posting jualan ini kemudian ini di branda ya teman-teman teman-teman kemudian pak guru juga ada postingan eh aktivitasnya apa masih di dunia kenari teman-teman jadi teman-teman lihat di branda pak guru nggak ada disini eh foto keluarga-keluarga saya nggak ada ya memang ini spesial untuk bisnis kenari jadi kayak seperti ini teman-teman ini pak guru kirim ke Jogja eh ini kemudian ke Lombok Timur ya dan ini adalah yang saya mentoring udah udah jadi ini YouTube saya ini ini orang-orang yang mampir tempat saya ambil apa itu materi ini paling bawah kiri itu eh saya kirim ke Bali ya ini saya kirim ke Tenggale teman-teman ya jadi eh ini ada keuntungannya teman-teman nanti kalau kita posting di grup jual beli ya komunitas mana gitu maka bisa kita larikan di branda kita di Facebook kita sehingga orang-orang ketika men-tracking eh apa itu Facebook kita itu akan akan tahu apakah kita itu amanah atau tidak gitu ini adalah strategi pemasaran dalam hal posting teman-teman jadi di sini semua kegiatan pak guru ada di sini teman-teman nah ini kan ada semua sehingga orang-orang akan tahu kualitas produk yang ada di kita jadi usahakan eh Facebook kita ini memang hanya berisi tentang postingan postingan kenari teman-teman ya ini adalah cara kita posting teman-teman ya di branda kita nanti ajarin teman-teman nah sekarang eh apa yang kita jual ini jadi teman-teman ketika posting di sini usahakan kalau saya edit ya mana Oke teman-teman ini teman-teman ini grupnya ini diubah teman-teman grupnya grup publik kalau teman-teman klik yang teman gini teman itu yang lihat ya hanya 5000 teman yang teman-teman miliki tapi kalau eh apa itu grup publik ya ini kan semua orang di dalam atau dual Facebook itu bisa melihat jadi bisa men-tracking kita artinya kita ketika terjadi transaksi kita tidak perlu menunjukkan KTP kita atau ID card kita ya itu sesuatu hal yang rawan nanti kalau kita kirimkan ID card ya itu bisa di salah gunakan maka tadi saya akan memang eh apa itu membuat postingan gitu teman-teman nah ini kan saya membuat postingan yang terakhir ini lah ini jadi teman-teman tak saranin buat yang pembeli atau penjual jangan pernah menantemkan identitasnya seperti ini teman-teman ini udah cahaya toret ya ya karena jangan nanti kalau disalahgunakan orang edit foto dan sebagainya digunakan untuk pinjol pinjaman online ya yang kena yang by name atau yang nicknya ada di sini teman-teman maka saya saranin ke teman-teman kalau saling percaya seperti ini kalau teman-teman masuk Shopee atau masuk Bukalapak atau kopi dia kan enggak pernah dimintain KTP ataupun enggak ada ya semua orang saling percaya aja yang penting teman-teman bayar maka barang dikirimkan gitu ya ini eh adalah cara kita apa itu mengatur beranda kita teman-teman ya berikutnya teman-teman saya ajarin ya untuk memiliki ini banyak komunitas grup ya teman-teman ini saya punya grup ya grupnya Pak guru itu eh ada sekitar berapa yang 200-an mungkin teman-teman ya mana itu masih proses teman-teman ya ini bv-nya agak jelek ini nah ini grupnya ada banyak teman-teman hampir 200an grup yang saya ikutin gitu ya jadi teman-teman bisa posting di mana saja artinya kalau komunitasnya lebih luas maka kemungkinan presentasi untuk terjual itu lebih besar tentunya itu ya teman-teman di isi Facebook kita sebelum kita posting teman-teman Oke lanjut teman-teman untuk posting yang pertama ada beberapa hal yang bisa kita lakukan teman-teman ya walaupun saya belum buat rencana ya nanti teman-teman bisa buat box gitu ya ukuran dimensi taruhlah 30 kali 40 atau gimana gitu yang pokoknya dalam warna putih nanti belakang kasih background itu yang bisa diganti-ganti depannya kasih RAM uji gitu teman-teman itu bisa untuk posting teman-teman dan lebih elegan nanti di bagian belakang itu kasih logo teman-teman itu salah satu cara kita tempat untuk posting ya wadah posting teman-teman ya atau maaf maaf wadah untuk ambil gambar teman-teman ya wadah untuk ambil gambar yang kedua kita bisa gunakan kurungan teman-teman yang kita punya dengan catatan apa itu eh kasih background teman-teman contohnya seperti ini teman-teman tadi yang pertama pakai box gitu khusus yang kedua kita bisa gunakan sangkar gitu teman-teman yang paling natural tuh sangkar kalau ujinya warna hitam ya teman-teman kemudian dibelakangnya kita kasih background itu bisa pakai kain atau krodong yang bisa bergantung warnanya kalau itu putih teman-teman kasih warna gelap di belakangnya nanti pasti kontras jadi eh burungnya kelihatan teman-teman tapi kalau eh warna backgroundnya putih dengan putih lah nanti gak kelihatan burungnya maka cari yang paling kontras teman-teman nah apa itu ini cari paling kontras dan kita fokuskan teman-teman ya kalau kita bisa fokus seperti ini teman-teman nah ini kan gambarnya cukup jernih bagus teman-teman nah dan dilihat burungnya kalau memang dia SF itu kan karakternya lengkung teman-teman cari posisi postur pas paling lengkung pas pasar jadi eh teman-teman itu bisa sampai berkali-kali ambil gambar nanti yang dipakai satu foto terbaik kasih deskripsi teman-teman ini kan jenisnya FOI 20 teman-teman nah ini kalau teman-teman jangan kasih pangkringan atas bawah kalau pas pangkringan atas bawah agak sulit dia tapi ada satu pangkringan gini ini kedua teman-teman nanti buat satu aja kalau satu pangkringan teman-teman eh ini difokuskan ya nah gini teman-teman ini nanti teman-teman bisa dapat gambar terbaik yang bisa di posting ya pencahayaan jangan dari atas teman-teman pencahayaan usahakan dari depan kamera teman-teman nah nanti akan mendapatkan gambar yang terbaik jadi yang yang diiklankan itu atau yang dipromosikan tidak asal di apa itu di foto gitu aja teman-teman ya teman-teman jadi kita berusaha untuk cari foto terbaik teman-teman foto terbaik jadi temen-temen bisa aja 20-30 foto dipilih aja satu atau dua yang memang terbaik ya kalaupun eh gacoran sih nggak masalah langsung di video kan aja nggak masalah nanti kan kelihatan yang penting itu teman-teman nah sekarang yang ketiga teman-teman start ketiga yang biasa Pak guru gunakan untuk ambil gambar yang pertama tadi pakai box teman-teman buat sendiri aja pakai sangkar kasih apa tadi background dari kodong atau kain atau teman-teman bisa cari aja pemandangan atau apa yang yang kontes nanti dengan burung bisa diganti-ganti di belakangnya teman-teman yang tempel belakangnya pakai MMP itu juga bisa itu khusus untuk posting atau yang ketiga teman-teman yang ketiga saat biasa tak gunakan di luar teman-teman ketika pagi hari atau siang hari sore hari gitu kan pencahayaannya cukup terang sehingga membantu kita ambil kebaru jaring posting temen-temen kalau most yang biasanya cari tempat yang ya di belakangnya itu kontras itu jadi ini kan belakangnya apa itu agar hijau yang yang kontras gitu ya terus nanti kita ambil gambar itu usahakan tempatnya terang gini dan kalau bisa tidak apa itu menghadap ke matahari teman-teman sehingga ini nanti tidak backlight ya ini kita gambarnya dan harus cari yang fokus teman-teman saya fokuskan terbaik kita fokuskan kalau burungnya berat ini memang sudah makanya teman-teman bisa ambil gambar sampai berkali-kali-kalian gitu Hai panggil teman-teman cari gambar terbaik teman-teman ini agak bagus teman-teman karena ini SF warna-warna putih ini memang kadang mematukan cahaya teman-teman maka biasanya kalau enggak nanti background cari yang gak gelap yang jelas cari gambar yang saling sempurna sehingga produk teman-teman teman-teman itu akan lebih marketable teman-teman oke sekarang kita coba warna lain ini teman-teman SF ini di KB teman-teman kita menemani kita pakai background dinding yang ada apa itu rumputnya ya kita cari posturnya yang terbaik ini karena ini SF kita coba cari postur yang terbaik teman-teman itu saya ambil gambarnya ambil angle yang paling bagus gitu sampai burungnya diam kalau dia bisa monster apa itu berdiri kita ambil yang terbaik kalau memang dia burungnya seharinya laku kita ambil kelihatan lengkungnya itu jadi pengambilan gambar kita yang tepat itu akan menarik pelanggan kita teman-teman ya bisa juga di belakangnya kasih apa itu eh bunga gitu teman-teman punya apa bunga bagus belakangnya gitu atau juga bisa di dinding bata teman-teman di dinding bata itu ada yang belum ada apa ya guys kasih yang 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 apa itu warna-warna single yang bagus itu teman-teman nah burungnya dimasukkan nah nanti eh teman-teman tinggal editing gambar ya bisa di crop dipaskan gitu terus kasih deskripsi disitu nah itu nanti eh kita lebih eh advertising untuk eh menjual produk kita ya teman-teman nah sekarang saya ajarin teman-teman eh bagaimana cara kita posting Pak Guru ya oke teman-teman jadi eh di postingan itu ada beberapa hal yang pada akhirnya kita kena bennet teman-teman kena bennet itu gini jadi sebelum nanti posting terbaik seperti apa eh selakin banyak kita posting teman-teman itu akan semakin kita itu setelah algoritmanya Facebook itu terdetek teman-teman ya terdetek jadi kalau sekali terdetek umpamanya F1YS gitu ya itu nanti eh teman-teman apa itu upload gitu ya upload posting gitu nanti dan sendirinya akan apa itu keluar tulisan bahwasannya postingan teman-teman itu melanggar peraturan Facebook tentang dunia binatangan gitu itu secara otomatis teman-teman ya walaupun di satu kontes kena kita mungkin di kontes yang lain tidak kena ya atau pautan nah banyak kata-kata yang akhirnya itu eh terdetek seperti itu teman-teman nanti nanti ke bennet teman-teman apalagi kalau menentukan harga ya sudah langsung terdetek teman-teman ya teman-teman eh sering jual kenari ya mesti masuk for sale masuk harga masuk mahar masuk ya maka kalau teman-teman enggak ingin kena bennet ya cara aman di kita itu ya eh kita memang harus banyak menggunakan deskripsi yang yang bagus teman-teman eh itu cara kita untuk memposting agar kita tidak kena bennet ya nanti teman-teman bisa simak ini videonya ini bisa simak untuk apaan sih oke ya teman-teman sekalian sekarang Pak guru tunjukin ini ini ketika saya ganti dengan kata kata usia satu sampai dua bulan di kenari salah tiga persatu itu dia tidak ke detek untuk pelanggaran nah tapi ketika ini saya gunakan di kenari mana salah tiga ya dengan usia satu sampai dua bulan blablabla nah ini dibawah ada kata-kata hubungi penjual ini berarti ini notifikasinya ini dia kena bennet teman-teman ya ini kena bennet teman-teman ya ini bisa kita lihat di sini ya ini kan kena bennet ini kenari semarang timur juga kena kemudian di kenari mania salah tiga dia kena ya tapi ini setelah saya kita ganti dengan kata-kata yang lain contohnya teman-teman ini di kenari mania salah tiga ini enggak kena ya ini enggak kena usia satu sampai dua bulan hingga salah tiga tapi ketika ini saya tambah jateng ini malah ini kena di sini ya maka kita harus memang jeli teman-teman ya ini juga di tadi kenari semarang timur sudah kena bennet eh terus ini tak pakai di komentar seunggaran juga kena bennet teman-teman ya tapi setelah saya ganti dengan kata-kata FS FSF AF Rengkikania blablabla ini aman teman-teman ini ini ada komentar yang bisa diisi aman kemudian ini juga di pencinta kenari klaten dan sekitarnya juga aman nah kemudian di kenari mania salah tiga juga udah aman temen-temen ini jadi ini pintar-pintarnya kita membuat redaksional untuk teknik marketing di sini teman-teman karena memang sebenarnya FB ini tidak boleh eh untuk jual beli ya dan datang ya sekarang seperti teman-teman sekalian masuk ke situ eh posting yang menarik gimana teman-teman ya posting yang menarik itu berarti tidak orang satu ya dari isi deskripsi di atas buat kata yang menarik detail dan komplit teman-teman detail dan komplit paling enggak teman-teman di situ ada nomor WA ya atau bisa juga dengan eh lokasi teman-teman sehingga orang tuh tahu ya kalau harga nanti bisa dicantumkan dengan inisial ya namanya A7 A2 A3 itu berarti harga 100 ribu teman-teman atau bisa disikip di foto ya kemudian eh di tampilan itu ya kalau teman-teman masih pemula bisa saja ditampilkan dengan meme itu yang lucu atau gambar cewek cantik kan itu yang penting nggak melanggar porno aksi dan apalagi eh pornografi teman-teman dan kalau bisa kalau itu memang burungnya gacordor gitu teman-teman nanti teman-teman siapkan video gerak tapi kalau teman-teman ingin hemat kuota ya ingin hemat kuota yang kuatanya terbatas ya cukup aja tampilkan gambarnya aja ya tampilkan gambarnya videonya nanti di WhatsApp bagi yang memerlukan kan gitu ya jadi itu tadi cara kita posting sekarang kita coba cek postingannya Pak Guru seperti apa teman-teman ya baik di beranda maupun di komunitas tentunya teman-teman ya kita lihat teman-teman jadi teman-teman sekalian kalau kita postingnya di apa itu eh beranda kita ya kalian teman-teman ya kita di beranda kita nah ini pasti ada komentarnya teman-teman nah ya cari yang jualan nah ini cuma satu ini kan gitu teman-teman ya jadi di bagian atas itu di keterangan itu ya saya lengkapi teman-teman kalau di beranda itu biasanya jarang kena bended teman-teman jarang kena larangan kan gitu ya jadi ini kita bisa umumlah di seperti ini karena ini kita sendirian gitu tidak di ee komo kita jadi ini saya rata-rata deskripsi tak kasih disini teman-teman ini deskripsi tak kasih disini sehingga orang itu kalau mau beli burung itu tahu spek tahu harga itu minimal ada hancar-hancar teman-teman ya ini kalau kita di beranda kita coba kalau kita di komunitas kita teman-teman ya saya tak ini aja dikenali salah tiga saya coba cek ini teman-teman tracking ya teman-teman nah ini ini kan ini enggak kena benet teman-teman nanti saya ngeliatin yang kena benet tadi seperti apa kelihatan teman-teman ya nanti tulisan di bawahnya itu pasti kelihatan ya ini ini jadi teman-teman ini aman teman-teman nah ini kan aman ini daman daman nah nah ini 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 jelas kena benet ini teman-teman ini monggo lah ini hubungi penjual monggo ini kena di tracking di notifikasi kena benet teman-teman teman-teman ini juga out ini kena track-back benet ya detek ini pautan ke detek ya maka kita bisa ganti nanti temen-temen sekalian nah ini ya enggak nih eh ini adalah cara kita post teman-teman nah ini aman teman-teman aman di sini oke itu ya teman-teman sekalian eh cara Pak guru ngajarin teman-teman untuk kalian ya kita di penghujung apa itu acara ini ya di posisi ini yang perlu teman-teman apa itu eh ketahui dalam hal posting teman-teman ya ya yang pertama ya jangan pernah teman-teman post burung yang sakit atau caca teman-teman ya kalau teman-teman ingin apa itu beding apa itu jualannya berkualitas ya jangan sekali teman-teman apa burungnya diposting eh apa itu burung kakinya tubel diposting dan sebagainya ya walaupun terpaksanya diposting sekali atau dua kali aja itu jangan terlalu sering itu pun harus kasih spek yang jelas teman-teman ya karena gini teman-teman nanti kalau teman-teman sering jualan burung-burung yang jelek itu akan di apa namanya ditandai orang gitu loh ya jangan beli tempatnya itu biasanya burungnya suloyo burungnya cacat dan sebagainya lah kasihan eh kembalinya ke teman-teman sendiri jadi yang pertama jangan pernah posting burung cacat atau burung eh sakit teman-teman nah kemudian Pak guru caranya gimana buang beri ya caranya tawalin aja secara japri yang gitu usaha japri eh tidak dipostingan ya dan mungkin bisa kalau pas ada bakul atau reseller ke rumah kita yang kedua beri layanan yang terbaik teman-teman jadi kita tuh penjualan itu adalah seperti pelayanan prima jadi kalau teman-teman namanya jualan banyak orang itu karakternya masing-masing teman-teman ada ada yang bisa diajak kompromi ada yang bahasanya mungkin enak tapi ada juga yang yang kadang-kadang brengsek itu juga ada teman-teman ya banyaknya terlalu jauh video dan sebagainya maaf om apa itu harus kita harus nyam saya biasanya saya baikin semua teman-teman saya baikin semua ya tetap saya layanin ya nggak papa kita memang belum disitu kan gitu itu aja dianggap nah seperti itu yang yang kedua jadi berikan pelayanan yang terbaik yang ketiga ya teman-teman jangan pernah mempermalukan orang lain di depan umum teman-teman sejelek apapun itu ya karena kalau kita memberikan sesuatu yang jelek pada orang lain satu orang cerita dengan lima orang lima orang cerita dengan sepuluh orang ya kita sudah nanti sendiri ya saya kalau nggak suka sama orang yang paling eh saya blokir nomornya atau saya hapus pertemanan teman-teman ya sahabat pertama nomornya ya udah selesai orang itu hilang dari peredaran muka bumi ini ya orang teman-teman ketemu yang seperti itu ya dan eh yang terakhir ya tadi ya kalau kita ingin selamanya reziknya berkah selalu amanah dan jangan pernah menipu orang teman-teman ya menipu orang berikan sesuatu yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kita sehingga teman-teman bisa apa itu istiqohah di jalur bisnis kenari ini ya tadi dari pak guru teman-teman silahkan yang belum subscribe teman-teman untuk subscribe channelnya pak guru yang sudah subscribe terima kasih ya selalu sukses untuk building dan Bisnis Kenarinya Pak guru akhir Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh see you teman-teman sekalian